Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel Koirul Afifin channel yang berbagi konten seputar tutorial Oke sobat semua di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara memperbaiki AC split duct yaitu AC yang berada di atas plafon ya bentuknya seperti ini untuk AC ini kerusakannya tidak dingin ya untuk indoor menyala tetapi untuk outdoor juga menyala tetapi tidak dingin ya nanti saya akan cek untuk outdoornya kemungkinan itu berada pada outdoor ya yang bermasalah dan kita coba Nyalakan ya untuk AC nya Oke ini monitor sudah menyala Hai untuk Hai inder juga sudah menyala ya Sekarang kita menuju ke outdoornya untuk angin fan nya sudah menyala ya dan kita dengarkan untuk kompresor tidak menyala ya berarti untuk kerusakannya berada pada kompresornya ya kita coba buka Aduh ternyata untuk kapasitornya meledak ya sobat semua sampai seperti ini parah sekali ini untuk kapasitor kapasitornya pantas saja untuk kompresor tidak menyala jadi AC nya tidak dingin ya jadi saya akan ganti ya untuk kom apa itu kapasitornya apakah masih bisa atau tidak kalau tidak bisa berarti kerusakannya berada pada kompresornya ya sobat semua Oke langsung saja kita coba ini saya ganti untuk kapasitor kapasitor dari outdoor ini Oke sobat semua ini saya sudah beli kapasitor yang baru ya dengan ukuran yang sama yaitu 30 mikro 450 volt AC sama dengan yang bekasnya 30 mikro 450 volt AC dan langsung saya akan pasang kapasitor yang baru sesuai kabelnya ya sobat semua jangan sampai salah pasang untuk kabelnya saya akan langsung pasang berhubung saya ini rekamnya sendiri saya akan skip saja cara pemasangannya nanti saya akan kasih tahu untuk pengkabelannya saja oke ini untuk kapasitornya sudah selesai saya pasang ya kabelnya sobat semua tinggal kita coba saja nyalakan AC nya apakah untuk kompresor sudah bisa menyala atau belum langsung saja kita coba nyalakan remote dari indor nya oke langsung kita nyalakan ya untuk remote nya oke kita coba lihat langsung outdoor nya dan alhamdulillah ya untuk kompresor sudah menyala ya untuk pipa nya sudah dingin ya disini jadi untuk outdoor nya ini sudah normal dan untuk AC sudah bisa dingin ya sobat semua oke jadi begitulah tutorial cara memperbaiki AC yang tidak dingin kita cek pada outdoor nya dan ini sudah menyala kembali ya terima kasih yang sudah nonton video ini jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya dan sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tutorial terima kasih telah menonton! segang